Youtuber harus mau adaptasi karena Youtube bakal ada update besar-besaran Youtube akan meluncurkan beberapa alat AI untuk ngebantu konten kreator mulai dari cari ide video sampai edit dan bikin video ini bener-bener game changer buat Youtuber jadi nonton videonya tanpa skip sampai selesai AI bakal jadi hal penting di dunia apalagi buat para konten kreator karena semua akan AI pada waktunya makanya kenapa di channel ini gue sering banget bahas alat-alat AI supaya kita bisa melek teknologi bareng apalagi buat para konten kreator Youtuber Youtube adalah alat untuk para konten kreator dari berbagai topik untuk menyalurkan ide dan bakatnya tapi masalah terbesar dari Youtuber adalah menemukan topik video untuk video selanjutnya karena biasanya guys kalau kita udah ketemu ide untuk video kita selanjutnya bikin video itu jadi lebih enak dan lancar nah ini dia nih ada alat AI terbaru dari Youtube untuk bisa bantu kita dapetin ide konten nama tulusnya adalah AI Power Insight jadi tahun depan nih kita bisa reset dan dapet ide untuk topik video kita langsung dari Youtube Studio dan saran-saran yang dihasilkan itu adalah berdasarkan dari topik dan performa channel kita contohnya disini ada channel traveling ya disini Youtube langsung merekomendasikan judul atau topik videonya kemudian kita bisa buat outline dari videonya guys disini kamu lihat langsung ya Youtube langsung memberikan 3 topik dan 3 subtopik untuk bikin script ini enak banget bro kamu langsung bisa bikin naskah dengan topik yang direkomendasikan oleh Youtubenya langsung jadi misalkan kalian punya channel masak dan biasa bikin video tentang resep-resep makanan kamu akan dikasih ide videonya resep apa yang kira-kira bakal banyak dapet views untuk channel kamu kemudian hal-hal apa yang harus dibahas dan semua ini berdasarkan dari viewer yang nonton video tentang resep di Youtube jadi ini bisa membantu kita banget sebagai content creator untuk menemukan ide video selanjutnya kemudian alat AI kedua adalah assistive search in creator music ini bakal launching tahun depan juga guys jadi alat AI ini akan bantu kita pilih musik background yang tepat untuk konten kita dari musik-musik free copyright yang ada di Youtube tugas kamu cuma jelasin ke Youtube konten kamu tentang apa sih? apakah vlog, gaming, tutorial kemudian apakah temanya happy, sedih, serius, menegangkan dan AI-nya Youtube nih akan langsung mencarikan kamu musik yang tepat sesuai dengan deskripsi video kamu dan mungkin nanti ada beberapa musik yang berbayar juga tapi juga banyak yang gratis kita tunggu aja oke sekarang kita ke alat AI ketiga ini keren banget guys automatic dubbing with allowed alat AI ini nih bisa bikin video kamu go international ditonton oleh viewer dari seluruh dunia dengan berbagai bahasa yang artinya nilai iklan kamu jadi lebih tinggi, lebih cuan gimana caranya? jadi Youtube ini akan bekerja sama dengan allowed alat AI untuk dubbing atau ubah suara kita ke berbagai bahasa jadi nanti guys kita bakal bisa ubah suara di video kita jadi bahasa yang kita inginkan dari berbagai negara tanpa harus dubbing manual semuanya dikerjakan oleh AI kamu tau Mr. Beast kan? sekarang itu Mr. Beast video-videonya bisa ganti bahasa termasuk bahasa Indonesia loh makanya channelnya bisa gede banget dan menjangkau seluruh dunia dan nanti video-video kita juga bisa kayak gitu ganti-ganti bahasa otomatis lebih banyak iklan oke next, alat AI yang berikut ini adalah alat yang canggih juga yaitu Dream Screen fakta seru nih, kalian tau gak? kalau Youtube short itu bisa mendapatkan 70 miliar views setiap hari makanya sekarang Youtube itu udah nganggep short kayak anak emasnya dan akhirnya dibuatlah AI ini guys alat untuk bikin video dan gambar di video shorts kita ini fungsinya guys, sama banget seperti alat-alat AI untuk bikin gambar dan video animasi dimana kita hanya harus mengetikan perintah sederhana dan langsung dibuatkan videonya oleh Youtube ini tentunya bisa kita gunakan untuk bikin konten short kita jadi jauh lebih menarik jadi lebih berwarna dan banyak banget yang bisa kita lakukan kamu tinggal ketikan perintah aja dan Youtube ini akan membuatkan video dan gambarnya untuk background video shorts kita pokoknya guys, kalau Youtube udah bisa bikin video pake AI artinya kita udah bisa upload video-video AI ke Youtube oke sekarang kita ke update terakhir yaitu sebuah alat yang paling berguna untuk para konten kreator Youtube nih guys, udah keluarin aplikasinya sendiri untuk edit video namanya Youtube Create dan kamu udah bisa pake sekarang langsung aja kamu download di Google Play Store jadi menurut gue ya, ini sama seperti CapCut dan TikTok dimana Youtube udah punya aplikasi editing video sendiri dan kita bisa langsung upload saat selesai edit video dan langsung aja kita coba guys oke guys, buat kalian yang mau coba langsung aja kalian download dari Google Play Store dan ini baru tersedia di Android aja guys dan Indonesia termasuk negara yang bisa mencoba duluan loh guys mantap sekali ya nah setelah kalian sudah install langsung aja kalian klik open dan disini guys, kamu langsung sign in aja menggunakan akun Youtube kamu guys oke langkah selanjutnya kamu tinggal klik tanda plus aja dan kamu tinggal pilih aja video mana yang ingin kamu edit disini gue sudah coba import video gue berbicara sekarang kita akan coba lihat fitur-fitur apa aja sih yang dipunya oleh Youtube Create ya dan sepertinya ini mirip banget dengan CapCut guys ya dimana disini kita tidak ada layer tapi ada overlay ya jadi kalau kamu menambahkan video lain ya atau gambar lain kamu tinggal klik aja overlay kamu tinggal pilih aja misalkan foto yang ini ya gue pilih dan disini akan menjadi overlay atau layer keduanya guys ya kemudian selanjutnya disini ada text juga ya udah standar banget pastinya kita bisa menambahkan text sesuai yang kita inginkan ya guys ya dan kemudian di menu textnya ini ada banyak banget ya kita bisa split kita bisa edit lagi textnya kemudian stylenya juga bisa kita ganti fontnya ya guys ya ada banyak sekali disini kita bisa ganti warna tambahkan background ya ganti formatnya kasih garis pinggir juga bisa dan tambahkan shadow wah ini keren banget guys ya kemudian ada animationnya juga buat textnya guys ini dissolve kita lihat ya seperti ini ada whip and write seperti ini ada wipe diagonal wah jadi banyak banget guys ya keren banget guys kita bisa nambahin animasi ke textnya guys untuk start dan finishnya ya misalnya finishnya seperti ini jadi selesai seperti itu guys mantap sekali kemudian selanjutnya kita lihat lagi disini ada sticker guys wah stickernya banyak banget guys ya keren banget contohnya kita mau kasih sticker like seperti ini guys kita tinggal kasihin aja dan timbul guys seperti itu ya stickernya ya wah mantap sekali guys bahkan kita juga bisa menambahkan animasi untuk stickernya kemudian selanjutnya kita punya apalagi kita punya sound atau musik-musik nah ini adalah musik yang disiapkan oleh youtube tentunya untuk para kreatornya guys ya coba kita lihat dulu license-nya ya guys ya nah ini adalah youtube audio library license ya dimana kita bisa menggunakan audio atau musik ini di video kita ya termasuk video yang kita monetize tanpa harus memberikan atribusi keren banget ya guys ya ini jadi kita udah dikasih banyak banget pilihan musik yang aman untuk monetisasi alias free copyright kemudian kita juga dikasih sound effect ini banyak banget pilihan sound effectnya tentunya sound effect ini juga penting untuk bikin video shorts kamu jadi lebih menarik guys oke selain itu kita bisa juga langsung menambahkan voiceover pada video short kita ya ada tombol voiceover ini kamu tinggal aktifkan aja microphonenya dan kamu klik record wow keren sekali guys kemudian disini gak ketinggalan ada fitur caption juga guys ya kamu bisa menambahkan captionnya secara otomatis tentunya ya kemudian kamu tinggal pilih aja untuk videonya kemudian kamu pilih bahasanya tapi sayang sekali guys disini belum mensupport bahasa Indonesia mungkin sebentar lagi bakal support bahasa Indonesia guys ya jadi kita tungguin aja karena youtube kelihatin nih statusnya masih beta guys ya dan belum launching di semua negara dan Indonesia ini kebagian sebagai negara yang bisa mencobanya kemudian ini baru bisa digunakan oleh pengguna Android aja guys ya dan kemudian setelah selesai guys kamu tinggal klik titik 3 aja disini dan kamu tinggal klik export mantap sekali jadi gimana kamu udah siap belum masuk ke eranya AI mau gak mau temen-temen semua harus siap-siap untuk memulai dan beradaptasi dengan teknologi AI ini kalau gak mau ketinggalan makanya yang belum subscribe kalian subscribe deh ke channel ini karena di channel ini guys gue selalu bahas teknologi dan alat-alat AI terbaru yang bisa bantu konten kreator dalam bikin konten kamu nonton deh video-video gue yang ini guys kalian pasti suka gue Ezer Muda kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya Assalamualaikum bye